Intro Kalau kita dengarkan bahkan seorang rabai Jewish Yahudi pun mengatakan ini adalah tindakan kriminal, tidak adil apa yang dilakukan, okupasi yang dilakukan Israel terhadap Palestina itu adalah ketidakadilan. Ini yang... The Zionists do not represent the Jewish people. Oke artinya orang Yahudi sendiri merasa juga tidak sepakat. Mereka ingin damai, Yahudi pingin Zionist pergi, Islam, Kristen, Yahudi pingin Zionist pergi. Oke, Bunga Deh Anda memiliki komentar tentang ini, tentang apa yang disebutkan tadi bahwa semuanya adalah bahkan orang Yahudi pun sebenarnya tidak menyetujui tindakan Zionist terhadap Palestina. Ya tentu saja tidak bisa dianggap tunggal Yahudi ya, Yahudi anti Israel juga banyak kan. Tapi sama saja dengan banyak Palestina anti Hamas, itu juga harus diingat. Jadi kita gak bisa katakan bahwa serangan ini adalah serangan ke Israel yang terakhir ini, 7 Oktober tadi ya, itu dilakukan oleh Palestina, itu dilakukan oleh Hamas. Hamas adalah kelompok radikal di Palestina. Misalnya, kalau kita ketanya ke Fatah, Fatah itu ada yang di pantai tepi barat. Yang di tepi barat bilang mereka gak setuju sama sekali dengan serangan tersebut. Kenapa? Karena kan begini, saya ingin kita bicarakan, kita bicara disempitkan ke apa yang terjadi sekarang. Kalau kita kembali ke masa lalu, agak panjang tuh ceritanya. Perdebatan tentang bagaimana Israel berdiri, berdiri dan seterusnya. Nah, sekarang kita sempitkan ke sekarang. Saya tuh gak habis pikir, bagaimana mungkin Hamas merasa cukup percaya diri untuk menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober. Dia menembakkan 5 ribu rudal, roket. Kemudian menyerang dengan paraglider. Menyerang ke wilayah yang terus terang bukan ke basis-basis militer saja. Ada, kita lihat ada videonya penembakan terhadap para festival musik yang adalah civilians ditembak. Dan bahkan ada sebuah video yang saya gak tahu seberapa benar ini tentang seorang perempuan yang... Ada tentara pengamanan Israel juga di sana. Tapi kalau kita lihat video yang beredar, tidak ada yang menembak langsung ke penonton konser. Saya juga menyaksikan video itu. Nah, ini kan pemberitaan. Kita bisa berbantah-bantahan ya. Karena kita sama-sama mengandalkan apa yang diberitakan oleh sumber Anda. Dan yang saya baca adalah, yang saya lihat di videonya adalah sumber yang bisa aja ada bilang sebagai... Oh, itu kata Barat. Tapi poin saya adalah siapa yang mau membantah? Dan kita harus bersedih bahwa ada 1.300 orang Israel tewas. Dan sebagian besar itu adalah civilians, sipil. Itu yang terjadi yang sama, Bang Ade. Ada ribuan warga Palestina tewas dan juga warga perempuan anak-anak. 1.200 Palestina. Nah, ini terjadi kenapa? 2.200 Palestina. Awalnya 232 lawan 700. Oke, kita gak bicara data ya. Bukan, itu total Bang Ade sampai sekarang. Kalau tanggal 7 cuma 200, sebentar orang Palestina 700. Anggaplah itu benar. Tapi pertanyaannya, kenapa terjadi pembunuhan? Karena ada serangan, itu yang saya bilang. Saya gak mengerti, Hamas itu melakukan serangan ke Israel. Anda gak yakin dengan kekuatan Hamas? Artinya ada yang memback up di balik itu? Bukan, bukan. Atau apa? Anda itu sangat lemah, Hamas itu sangat lemah. Dibandingkan dengan Israel. Kalau saya jadi orang Palestina, saya tahu nih kalau saya serang Israel, Israel akan membalas. Dan terbukti dibalas. Jadi akhirnya apa? Pembiaran terlebih dahulu agar bisa membalas lebih besar? Bukan, bukan. Anda kok memotong saya? Gimana? Saya bilang, tidak ada pembiaran. Hamas menyerang Israel. Ya, karena Anda bilang, Anda gak yakin Hamas bisa punya kekuatan seperti itu. Lalu poinnya adalah? Poinnya adalah, ya pasti dihabisilah. Apa yang terjadi sekarang ini, harusnya sudah bisa diantisipasi oleh Hamas. Bahwa kalau saya melakukan serangan terhadap Israel, Israel akan membalas. Dan Israel itu akan didukung oleh Amerika Serikat, oleh Inggris, dan seterusnya. Siapa yang membackup Hamas? Iran, Hezbollah. Apa bandingannya? Saya bersedih sekali bahwa setiap hari kita akan menyaksikan pembunuhan terus-menerus, penderitaan. Apakah artinya masyarakat Palestina dan Hamas tidak punya hak untuk melakukan serangan balik setelah puluhan tahun Israel melakukan hal yang sama? Secara realistis. Betul. Kalau saya, saya mau bilang begini sebentar, Mbak Be. Saya kalau berhadapan dengan orang yang jauh lebih kuat, saya pukul dia pasti mukul saya balik jauh lebih berat. Dan saya mungkin akan mati. Makanya saya tidak akan memilih untuk memukul dia, untuk bisa mengalahkan dia. Itu yang harus dicari jalannya. Nah inilah yang dikatakan gini, Anda harus sadar. Ada Fatah, Fatah inilah yang mengatakan kita tidak bisa memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan cara berperang melawan Israel. Karena ini dua kekuatan yang sama sekali tidak sebanding. Nah ini yang saya pertanyakan. Tapi diplomasi pun kan tidak bisa juga berhasil begitu kan yang dilakukan. Saya mau menjawab satu menit supaya Bang Ade tidak bingung lagi. Bang Ade mau tahu kenapa Hamas menyerang? Kenapa? Karena dia mengharapkan orang-orang yang masih punya hati nurani di seluruh dunia membantunya. Dan ternyata? Dan ternyata belum selesai sampai di situ. Tidak ada yang... Justru Presiden pertama Presiden Jokowi yang pertama kali mengatakan simpati dan hentikan perserangan itu. Betul. Dan Presiden Jokowi pada tanggal 7 bulan 3 tahun 2016 mengatakan mendukung untuk mengusahakan memboykot seluruh produk-produk Israel. Jadi mesti kita hargai, hormati bahwa organisasi yang bernama Hamas berani mempertaruhkan nyawa supaya apa? Supaya dunia mengakui dan terstui. Siapa yang jadi korban serangan dia? Masyarakat sipil, perempuan-perempuan, anak kecil, ibu, orang-orang sipil. Itu menjadi korban dari serangan ini. Bang A, artinya dengan kekerasan tidak akan jadi apa-apa, akan banyak korban, tapi dengan diplomasi juga tidak ada hasilnya juga Bang Merni. Saya mau masuk begini, hidup itu tidak melulu rasionalitas, tapi ada harapan dan ada kepercayaan. Satu Maret 1949 kita punya serangan umum ke Jogja. Enam jam Jogja bisa kita kuasai. Habis itu kita ada invasi, agresi satu, agresi dua. Buat teman-teman kita di Gaza, dan ingat kalau Anggiliat bukan cuma Hamas loh di situ. Ada yang Far East juga, dukung juga, karena di yang pakai tudung merah itu, itu bukan Hamas. Jadi itu bukan Hamas, itu kelompok kiri bahkan. Jadi yang nyerang ini bukan cuma Hamas. Hamas kelompok kanan nyerang, karena apa? Faktanya begini, ini saya mengangkat ini. Siapa sih yang teroris sebenarnya teman-teman? Ini faktanya, dari 2008 sampai 2023, 6.400 warga Palestine yang meninggal, cuma 300 warga Israel yang meninggal. Yang luka dari Palestine 154 ribu, yang Israel 6 ribu. Nah, nanti ini di Kompas, tegas Kompas mengatakan begini, Mbak Monik mungkin harus datang ke Gaza. Gaza itu neraka dunia, the biggest presence on the earth. 2,2 juta orang. Hidup di 410 orang terakhir. Dan bukannya mereka enggak bisa menghasilkan air, tidak bisa menghasilkan listrik, tapi Israel memutuskan tidak boleh ada air, tidak boleh ada listrik, tidak boleh ada makanan yang masuk ke dalam Gaza dan kecuali dikontrol oleh Israel. Mbak Monik, lihat. Menteri Pertahanan Israel sendiri yang mengatakan, mereka itu animals gitu loh. Orang Gaza itu dianggap binatang oleh Menteri Pertahanan Israel. Itu salah ya Pak? Betul, nah makanya Mbak Monik bedakan antara Yahudi dengan Israel itu berbeda penuh gitu. Tadi orang Yahudi, Mbak, tunggu dulu. Nah, sekarang kata kuncinya adalah yang dilakukan oleh warga Palestina, baik yang di Gaza maupun di Fatah, itu sudah hampir habis harapan tentang two-state solution. Resolusi PBB 1974, dua negara. Dua-duanya hidup, kalau bisa berdampingan. Tetapi, Abraham Accord, empat negara Arab sudah gabung. Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, Sudan. Saudi, dalam beberapa hal sudah tinggal selangkah lagi. So, kami ini bagaimana? Dan karena itu, 7 Oktober 2023, jangan dikira, itu serangan teroris. Itu bagian dari orang-orang terjajah yang ini menyatakan hak merdeka kami harus ada. Hak merdeka kami harus wujud. Karena itu, ini yang bisa kami lakukan. Semut saja, semut diinjek oleh gajah sekalipun, mati nomor dua, gigit dulu. Dan karena itu, yang harus dilakukan sekarang, hentikan kekerasan. Kekerasan tidak ada baiknya, baik kedua belah pihak. Tetapi, yang kedua, kemerdekaan Palestine jawabannya. Tanpa merdeka Palestine, kekerasan akan terus berjalan. Begitu. Mulai saya bicara itu. Tadi Anda, tadi Bang Adi bilang, perang tidak akan menjadi solusi. Diplomasi juga tidak akan. Tapi Mbak Monik bilang, diplomasi menghasilkan. Tapi nanti kita jawab ya. Kita jadar dulu sejenak. Dua sisya akan kembali, saat lagi. Terima kasih.